Panitia CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah merampungkan jumlah yang hadir selama ujian seleksi berkas dan pengukuran tinggi badan bagi pelamar SLTA pada penjaga sipir di Sulbar. Ketua Panitia Penerimaan Calon CPNS Kemenkum Ham Wilayah Sulbar, Mutia Farida, mengatakan dari total pendaftar CPNS Kemenkum Ham Sulbar lulusan SLTA sebanyak 6.428 orang yang hadir saat seleksi sebanyak 5.556 pendaftar, sementara yang tidak hadir 1.072 orang. Mutia menuturkan dari total yang hadir tersebut yang memenuhi syarat untuk lanjut ke ujian KET SKD yakni 4.652 orang atau yang memenuhi persyaratan, namun dirinya belum bisa merinci beberapa orang yang lulus administrasi berkas dan beberapa pendaftar yang telah lulus saat pengukuran tinggi badan. Sementara untuk lulusan Sarjana S1 juga akan mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang sekitar 500 orang. Mutia menyampaikan bahwa untuk lokasi ujian seleksi KET dengan sistem komputer, jadwalnya akan menyusul kemudian. Jadi kemarin yang hadir itu dari 6.628 yang diundang untuk verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan, angka kehadirannya adalah 5.556. Dari jumlah itu yang sudah mendapatkan kartu itu 4.652. Mereka akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah seleksi kompetensi dasar. Yang nanti akan dilakukan melalui CAT. Jadi nanti para pelamar ini yang kemarin sudah mendapatkan kartu ujian akan mendapatkan pengumuman mengenai tempat pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan selama mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nah nanti teman-teman pelamar ini selain pelamar penjaga tahanan, formasi penjaga tahanan, nanti juga akan mengikuti seleksi kompetensi dasar adalah dari formasi sarjana. Jadi kurang lebih jumlahnya adalah 500 orang. Untuk jumlah penjaga lapas untuk seluruh wilayah Sulawesi Barat sekitar 450 orang yang masih aktif dan masih dibutuhkan sekitar 400 orang lagi. Sementara untuk saat ini penjaga lapas 4 orang setiap sifnya, idealnya harus 16 orang setiap sif. Untuk wilayah Sulawesi Barat, lapas yang masih sangat membutuhkan tenaga penjaga yakni Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan lapas di Kabupaten Pasangkai.